hai 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 ketemu lagi dengan channel balinis kultur and Hindu hari ini saya berada di kebun belakang rumah ibu bapak mertua saya mau cari manggis mau kalian lihat ini pohonnya bisa ada kalian lihat pohonnya itu ada bapak mertua saya lagi naik nyari manggisnya hai hai coba saya ikut mencarinya ya bohon, bohon bohon tunggu wah, sudah dapat wah, buahnya ada di situ, di situ ini manisnya masih muda ya kalau masih muda dia akan berwarna coklat muda seperti ini nanti kalau agak sudah matang dan siap dipanen itu warnanya akan menjadi warnanya seperti ini kalau yang sudah siap dipanen kalau lebih hitam dari ini itu artinya sudah matang sekali dan kadang kulitnya keras tidak bisa dibuka jadi tips kalau kalian membeli manis di pasar cari manis yang warnanya seperti ini coklat tua bukan hitam kalau hitam itu pasti keras dan tidak bisa dibuka jadi rugi jadinya seperti ini buah manis sering dikenal dengan buah yang jujur kalau kalian mau tahu isi dalamnya kalian cukup hitung di bagian dia punya pantat ini isi buahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 coba saya buktikan ya benar gak tadi berapa ini? saya ulang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah jadi kalau manisnya yang benar-benar bagus ini permukaannya mulus kita hitung jadi benar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi ada 6 biji buahnya buah kejujuran manis pak sampai-sampai pak itu bapak saya ya cari manis nah ini leh tolong dong nah ini buahnya dari bawah aja kelihatan ya banyak ya tuh bisa dari sini nah ini dia kalau dari bawah udah kelihatannya masih muda ya jadi masih agak putih-putih yang belum tahu pohon manis tuh ya kayak gini buahnya wih banyak masih muda wah itu juga ada buah manis yang banyak loh bangnya bang itu adalah sarang tawon ya ini banyak wah itu ada ini juga ada jadi di halaman belakang rumah itu ada dua pohon itu pohon yang besar ini pohon yang kecil mungkin ini ada yang coklat yang udah siap dipanen ketinggian ya saya biar saya panjil suami saya saja ayah wah itu kalau nyiramnya kayak gitu jadi gak usah capek-capek tinggal nyalakan aja selangnya bisa disiram semuanya tuh ada pohon lengkeng ada pohon durian ya tolong ambilin itu ya peti itu udah mateng tuh udah merah tuh suami saya loncat ya ini dia manggisnya sudah matang jadi di kebun belakang ini rumahnya kebun belakangnya itu itu ada tempat tower untuk nampung air ya disini ada pohon durian berbuah gak ya duriannya wah ada buahnya kita coba lihat pohon duriannya ya ini juga ada raspberry ya ini ya ini lagi terbuah nih tapi masih merah-merah ini juga ada tanaman apa ya namanya ya blueberry bukan nah itu dia duriannya ada buahnya tuh itu kalau disini dibilang sih durian kane wah banyak buahnya tak kelihatan ya ini ada pohon lengkeng dan ini ada pohon mangga wih itu ada bunganya bunga durian daun buah durian disini bunga-bunganya sudah berguguran ya nah ini dia hasil yang dipetik tadi oleh bapak-bapak saya ya lumayan banyak ini untuk kita nikmati nanti kalau misalnya nah jangan sampai nanti kalian kalau ini kan masih dipetik udah hitamnya harus segera dimakan tapi kalau sampai 2 atau 3 hari ini akan mengeras dan kita tidak akan bisa menikmati bijinya ya nah biasanya dipetik oleh petani yang seperti ini yang masih mulus ini lumayan besar ya nah seperti ini buah manggisnya nah demikian dulu video panen manggis di kebun belakang rumah sampai ketemu lagi di next panen berikutnya bye-bye selamat menikmati